Alhamdulillah Gimana kalau kita malu Ya ucapkan gitu kalau Roderick Jadi pada saat kita malas ya putar aja Setan itu Gak suka kita semangat Jadi setan itu paling senang Membuat kita lalai Senangnya musik ya Hayuhuy dia ngelamun sana sini Itu senang tuh setan kayak gitu Lupa dia mau mati Lupa dia perlu bekal dikubur Lupa Itu kejar setan tuh Setan paling benci Saat kita menangis rindu ke Rasulullah Paling benci Saat kita semangat untuk membuat Umat-umat diri di luar sana dekat terus Itu benci Makanya cara mengalahkannya Putar aja udah Nanti akan terbentuk dengan sendirinya Coba dirasakan deh Satu hal yang kita dengarkan kemarin Kalau kita dengarkan lagi sekarang Itu pasti beda Karena apa? Karena yang kita alami beda Yang sudah kita lalui beda Dan itu akan membuat kerangka-kerangka baru Dari apa yang kita dengar Coba aja rasain Kalau kami gitu Kami pernah dengarin sesuatu yang sama Tapi kok beda ini Makanya Apalagi kalau guru-guru kita tercinta Yang kita rindukan Untuk dengar terus nasihatnya Itu pasti beda Dia akan memberikan sesuatu yang berbeda lagi Sesuatu yang berbeda lagi Gak tahu Mungkin kemarin gak kedengeran Ini kok sekarang ada Itu bisa gitu tuh Kemarin kayaknya gak ada Hal-hal kayak gini nih Kok sekarang ada? Kemarin gak ngomong nih Solawat masalah Kok solawat Solawat amalia yang pas ditima Kok sekarang ada? Nah makanya Untuk mengalahkannya Agar kita mengalahkan nasihatnya Putar langsung play Mau di handphone Di MP3 player Langsung aja nyalakan Ya agar apa? Agar bosan itu akan terkalahkan Dengan sesuatu yang kita lakukan tadi Dan ini juga manfaatnya Bukan hanya untuk kita teman-teman Semua Ini juga buat keluarga Ya kadang-kadang kami Ini akan juga dibuat istri Jadi termotivasi Anak-anak juga termotivasi Mungkin mereka sudah tahu Dengar ini Ya kita selingin dengan solawat juga kan Ada nasihat solawat Mau gak mau dia akan ikut juga Assalamualaikum warahmat Assalamualaikum warahmat Dia akan dengar juga Ikut solawat Kita selingin lagi nanti dengan Motivasi-motivasi solawat Artinya Sesuatu yang kita ulang-ulang Ya dengerin aku aja Gak bosan-bosan Masa nasihat dari guru-guru kita bosan Apalagi nasihat ini Sangat kita butuhkan Untuk memperkuat kita Di dunia perjuangan ini Untuk memperkuat kita Menjaga amal ya hebat Amal ya solawat ini Dan itu janji-janji Allah Rasulullah Yang disampaikan Untuk guru-guru kita Ya terus diulang-ulang lagi Yakin lagi Diulang-ulang yakin lagi Kami baru dengar dari Apa? Abai bagaimana Rasulullah Dengan jarak Apa? Miliaran ini Denger gak suara kita Di ujung sini nih Tapi tanya kata Beliau guru tercinta ini Ternyata Rasulullah Sangat mengenal Orang yang banyak solawat Bahkan dipanggil Untuk menjaga orang yang paling dekat Ini kan luar biasa Coba kalau kita dengar lagi Makin yakin Apalagi ada buat kita nangis Bagaimana kisah pohon kurma Itu kami gak bosan-bosan tuh Pohon kurma yang nangis Nangis Karena Rasulullah gak gunakan lagi Ya Pohon kurma aja bisa nangis Kalau kita gak nangis sih Yang gak ada Rasulullah di hati kita Rasulullah gak ada di kehidupan kita Itu kan beda kan nantinya kan Nanti akan beda lagi rasanya Karena apa ya Karena aktivitas kita akan membuat sesuatu yang Baru lagi Baru lagi Ya makanya Untuk mengalahkannya Putar Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax